Gimana kok dengan Imlek tahun ini kok? Imlek tahun ini, ya kita lihat mulai dari semalam, sampai hari ini cukup meriah ya. Mungkin bisa jadi karena dua tahun terakhir kita tidak laksanakan Imlek. Jadi sekarang memulai saatnya mereka ya pengen silap merahmi dengan keluarga. Jadi saya lihat kemarin tempat ibadah juga cukup ramai, tapi sifatnya mengalir. Dan pagi ini sudah mulai kita lihat orang-orang bersilat merahmi ke rumah orang tuanya, mengucapkan selamat Imlek. Inilah momen komentar kita introveksi diri, introveksi dan dengan harapan tahun depan itu lebih bagus. Nah di tahun kecil ini apa gak? Harapan kok kok? Harapan saya ya tetap tahun depan harus berjaya ke tahun ini. Itu pasti harapan yang umum lah. Jadi harapan tahun depan semoga kita lebih bijak mengikap inset masalah. Karena dengan bertambahnya mundur, berarti bertambahnya pola pikir kita. Jadi yang kemarin-kemarin yang belum kita lakukan, saatnya kita lakukan. Kalau bisa lebih tingkatkan lagi. Imlek itu tahun baru gak? Imlek itu sebenarnya adalah perubahan musim dingin ke musim suni. Jadi kalau dalam kalender kemarahan itu kan ada empat musim. Musim panas, musim bulgur, musim dingin, musim suni. Jadi pada saat musim dingin, masyarakat itu tidak bisa beraktifitas. Memasuki musim suni itulah mereka mulai bisa aktifitas kembali. Di mana tanaman-tanaman, pohon mewah itu tumbuh, maka kembali dan masyarakat bisa keluar. Jadi mereka merayakan kegembiraan. Itu adalah makna dari Imlek. Jadi itu dilakukan oleh semua orang Tionghoa dimanapun mereka berada. Tidak melihat mereka itu dari agama apa. Jadi mereka yang namanya orang Tionghoa, mereka merayakan Imlek. Oke, kawan. Muzik. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton